Intro Ketika ada seorang budak Ditanya oleh Rasulullah Ada tiga riwayat Tapi kawan ngotot Basi koreh Ciek saja yang dipakai riwayatnya Aina Allah Hei budak dimanakah Allah Riwayat pertama Budak menjawab Fis sama di langit Riwayat kedua Basipakaknya Apa riwayat kedua Nabi bertanya Siapa robmu penciptamu Dijawab Allah Ada kalimat dimana Dimana Allah Di riwayat ketiga Apa lafaznya Apakah engkau bersaksi Tiada yang disembah Tiada Tuhan selain Allah Satu riwayat Muslim Ada kemudian Riwayat Malik Riwayat Ahmad Dan riwayat imam yang lain Dan semuanya sahih Tapi kawan tu Bahasa koreh Mengatakan apa Aina Allah Nampal yang sahih Apa sebab Ada di sahih Muslim Gitu Bahkan ada di Al-um Imam Shafi'i Tapi kan Imam Shafi'i Tidak memahami Begitu Jadi Imam Shafi'i Meriwayatkan itu Bukan berarti Imam Shafi'i Mayakini Allah bertempat Tidak Tidak ada Klaim Imam Shafi'i Gitu Tidak ada Apa buktinya Di sahih Bukhari Ketika Nabi langit Naik ke langit Satu Langit dua Langit tiga Langit lima Langit lima Enam Tujuh Kayak tujuh lagi Lai bersabok Allah Disitu Langit pertama Yusya Sabok Nabi Adam Kalau apa Kalau kajian Kesikan kali Tidak apa Kebangatan Yang kedua Nabi Nabi Isa Dan Yahya Buzakaria Yang ketiga Nabi Paling gagah Nabi Yusuf Tapi Nabi Mengatakan Nabi kita Mengatakan Gagahnya Baru separuh Gagah awak Nabi Muhammad Maka Nabi Yusuf Ikut solat Waktu di Al-Quds Langit kampe Ketemu Nabi Idris Namo keteknya Anuh Anuh tu bahasa Aramaik Bahasa Aramaik tu Kini di dunia Cuma tiga kampung Di Suria Yang berbicara Bahasa Aramaik Induk dari Bahasa Arab Bahasa Ibrani Orang Yahudi Dan bahasa Suriani Orang Suria Induknya Di langit Kalimu Nabi Harun Enam Musa Tujuh Ibrahim Disebutkan Riwayat Bukhari Nabi Ibrahim Disebutkan Di langit ke enam Ya Tapi yang Paling kuat Di langit ke Tujuh Jadi di riwayat Bukhari pun Bisa berbeda-beda Bukan satu model Ya Kalau Orangnya melek Ya Pintar Baca Kitab hadis Tahu cara Membaca hadis Hadis tu ada Ada kilit-kilitnya Keceh orang awak Lengerti orang kilit-kilit Ada kunci-kuncinya Keyword-keywordnya Semakin terbiasa Baca hadis Semakin Mudah Memahaminya Dari langit Pertama Sampai ke langit Ketujuh Hanya bersobok Jauh Ruh Para Nabi Arwah Para Nabi Tidak bersobok Tidak bersobok Jawab Allah Coba perhatikan Kalau ada hadis sahih Bukhari Bertentangan dengan hadis sahih muslim Iko sahih Iko sahih Sahih itu Kok betul Iko betul Iko valid Iko valid Tapi Ma yang lebih valid Riwayat Imam Bukhari Atau yang muslim Yang lebih kue ma Nah Kita kasih tahu Yang lebih kue Itu riwayat Imam Bukhari Apa kata Imam Ibn Salah As-sahul kitab Baada kitabillah Al-jami'ah Sahih Lil-Bukhari Kitab yang paling benar Setelah Al-Quran Adalah Sahih Bukhari Baru muslim Nomor dua muslim Kita timbanglah Riwayat itu Kironya Itu disebut Hadis shaz Apa shaz Hadis Orang yang cerdas Orang yang Sikoh kredibel Menyalahi Berbeda dengan hadis Yang lebih kredibel Dan lebih cerdas Itu namanya hadis Shaz Bisa disitu Kenanya Kira-kira Kalau berbeda Bukhari muslim Hadis mah yang kita ambil Bukhari itu muslim Bukhari Di hadis Bukhari Direwetkan Allah di mana Tidak Dan tidak bertemu Allah dilangi Bahkan tidak ada Dalilnya Allah bertemu di aras Tidak ada Tidak ada Maka tidak Maka tidak butuh Benda Allah tidak Dimakan tempat Maka tidak perlu Mencari tempat Ketemu Allah Dek kawan Dek kawan Dek kawan diakininya Allah bertempat Di tempat yang tinggi Maka salah satu Imam yang mengatakan Orang yang sembahyang Dek buki Lebih tinggi Lebih dakiknya Daripada orang yang Sholat Di bawah Buki Itu tertulis di kitabnya Nanti kalau kita bahas Ditu dituduh Kita memfitnah Ya salam Bapak ibu Nah cuba lah Bisa Bayang te buki Ini pakai dalil Jadi giliran begitu Dipakai dalil Fir'aun Fir'aun berkata Kepada salah satu Menterinya Haman Hei Haman Ibni li sarhan Buatkan aku tangga Kelangit La'alli at-tali'u Ila ilahi Musa Supaya aku bisa Menilik Tuhannya Musa Maka kata Si Si imamnya itu Namanya Ibnu Taim Orang yang Meyakini Allah tidak Bertempat Tinggi Maka dia Lebih kufur Daripada Fir'aun Jadi apa-apa Yang belajar sifat Menolak Allah itu Berarah Di atas Itu lebih kufur Daripada Fir'aun Atau kalau tidak kufur Jahil Lebih jahil dari Fir'aun Bahkan kira-kira Maka wajar Wajar Itu di Makassar Kini dibom Itu akidahnya Sama Cuma mereka Tarafnya bukan Membid'ahkan Tapi sudah sampai Mengkafirkan Jadi Tiga tawhid Uluhiar Sifat itu Ada dua corak Mengkafirkan Dan Kalau membid'ahkan Paling rusuh Di Mas Haji Ya Ya Rusuh Di Facebook Rami itu Tapi kalau Sudah takfiri Nyo main bom Na'udzubillah Mindalik Semoga negeri kita Selamat Dari itu Amin Ya Rabbul Alami Maka Ada aliran begitu Kita harus hadang Dengan ilmu yang baik Tidak usah diusia-usia Mereka buat Kajian sunnah Kita kembalikan Kesunnah Yang aslinya InsyaAllah Masalahnya Buya-buya kita Tidak mau buka Kaji kitab Sesekali Model ikut Itu Malah aku pakai kitab Buka kitab Kaji itu Tapi Tidaklah monoton Di situ Soalnya ilmu bukan di kitab Ilmu di Di dadok Nanda yang ketiga Nabi Muhammad Jalan Terbang Di Sinai Sobuk Nabi Musa Sedang sembahyang Di kubur Masuk Al-Quds Adolo Nabi Musa Jadi makmum Naik ke langit Adolo Nabi Musa Dati Apa 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 Kira-kira Nata Bayang Banyak Nabi Musa Nabi Musa Ciek Itulah Kecepatan Ruh Ruh itu Lebih dari Cahaya Sebab Ruh itu Hembusan Allah Kalau Cahaya Itu bisa dihitung Dan hitungannya Jelas Makanya Sering kami Sebutkan Cahaya Lebih cepat Dari suara Tapi Ruh Lebih cepat Daripada Cahaya Bakok Takau Jibril Kira-kira Mereka Mereka Tafsir Nurun Al-Nur Pertama Bisa Dipulangkan Kepada Allah Yang kedua Bisa Dibawakan Ke Nabi Muhammad Disebut Dengan Muhtaman Bisa Dibawa Dua Dibawakan 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 Dibawakan